Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sudarno Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sudarno, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua Keluarga sehat Pak Alhamdulillah Datang ke sini Pak Sudarno Bersama keluarga Bersama teman-teman kajian Yang dari Ngawi tempatnya Rombongan? Satu mobil Memang sudah Dijadwalkan rutin mengikuti Atau bagaimana Pak? Mungkin demikian Kan saya baru masuk Di dalam kajian cabang Baru ngaji satu kali Mas Satu kali ngaji di cabang ya? Termasuk mustame Oh begitu Mustame Alhamdulillah Sudah mulai bergabung di sana Alhamdulillah ya Untuk datang ke akad pagi ini berapa kali Pak? Baru sekali ini Pak Baru sekali Ini saudara-saudara kita semua Pak Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa bersilaturahim datang ke sini Iya Pak Sudarno Di Ngawi tepatnya di mana Pak? Di Ngawi Saya tepatnya Saya Dukuh Salak Kelurahannya Gemarang Dan kecamatannya Kedunggalar Kedunggalar Termasuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi Alhamdulillah Pak Sudarno bisa diceritakan ini Awal mengenal majelis tafsir Al-Quran Kemudian bisa mengikuti rutin pengajian di sana? Oke Awalnya saya mengenal MTA ini Terus terang saja Saya ini Bisa saya Silahkan Apa? Saya ini selain profesi saya Kerja sehari-hari saya Pak Saya terus terang ini tidak bohong ya Kalau profesi saya tukang mebel Pak Tukang mebel ya Dan merangkap Menjadi pengurus kematian atau mudin Pak Mudin Mudin Pak Mudin Iya iya Kemudian Kemudian saya bisa mengenal MTA MTA pertama Saya kan Setiap malam Jumat Menjadi imamnya Yasinan Pak Menjadi imam Yasinan Tahlilan Karena apa Saya seorang menjadi mudin Jadi harus Mau gak mau Harus mau Setelah waktu Selesai Membaca Yasin Difadilahkan Dikirim-kirimkan Kepada orang-orang yang setelah meninggal Kirim kemana-mana begitu Mana-mana orang yang sudah mati dikirim semua Pak Dikirim semua orang yang sudah mati Itu dihidiahkan pada siapa ya Ada yang wali Yang apa itu ya Yang namanya saya itu belum tahu Cuma ikut-ikutan aja Mas Jadi yang Saya pelajari dulu itu Hidiahkan Ilal Khadratin Nabil Mustafa Sampai selanjutnya Sampai siapa itu ya Pak Seh ya Pak ya Pak Seh sekali Saya Seorang mudin kan Pak Insya Allah kan banyak doa Pak Saya bisa Harus meyakinkan begitu ya Kalau ada nyadranan Di sendang ya Pak Di sendang itu Ritual itu Ya saya datang di sudut diundang Ya udah orang banyak Saya domani Begitu ya Bahkan di kuburan Orang Bancaan Saya juga diundang Namanya mudin kan Mau kan Juga saya dikasih amplop Senengnya bukan main Pak Itu Bener Pak ya Kalau saya Dari gendurian Bancaan gitu Dapet amplop ya Misalkan orang kematian itu Dapet amplop dari sana Saya kasih istri saya Ya ada yang 50 ribu Ada yang 5 ribu Ada yang gak sama sekali Mengajikan seminggu Gak dikasih sama sekali Ada Pak Ucapan terima kasih Terima kasih Ya kalau saya mikir begini Waktu dulu Mikir kalau saya sih Sebagai seorang modern Kan wajar Mungkin Kan punya honor Mas ya Yang jamaah-jamaah itu Pak Sampai seminggu Ngaji Yasin Gak ada Dikasih apa-apa Terus gimana Islam ini Tapi tetap saja jalan ya Tetap saja jalan Pak saya Sudah saat berapa tahun itu Saya jalan terus Apa-apa mengundang saya Setelah itu Pak Sudarno Ini kan bertolak belakang Dengan apa yang kita pahami Di MTA ini Apa yang terjadi Pak Ya ini Setelah saya Tadinya Mas ya Pertama saya bisa mengenal MTA Setelah habisnya Sinan itu kan Jadwal mengisi Taujah itu dua orang Satu Asaya Dan dua yang punya musolas itu Jadi Ustadz juga ya Ustadz juga itu Waktu mengisi itu Malah ngomong begini Ya para jamaah Sekarang hati-hati Sekarang ada Apa ya kelompok pengajian MTA Ngati-ngati Jangan sampai Apa namanya itu Pak Terikat apa Apa itu ya Terikat Nah itu Saya masukkan Mas Pertama kali saya itu Terus ada lagi yang ngomong Katanya di radio setiap hari Namanya Ustadznya Sukino Mohon maaf nih ya Saya menirukan nih Pak Ya emang begitu sih Enggak dikasih Pak Sukino Enggak Pak Ustadznya namanya Sukino gitu Jadi Ya mungkin hidayah saya Untuk masuk Menang MTA begitu Kemudian setelah mendengar itu Apa Terus mendengar itu Saya benar Radio saya Sudah enggak dipakai itu Mas Kan radio sudah dibuang-buang Mas Ya Saya cari Saya betulin Udah saya cari Ternyata di 107,9 itu Mas Ternyata iya Mas Alhamdulillah saya dengerin Saya dengerin Padahal dilarang-larang loh Pak Jangan sampai mendengarkan loh Ya tapi kan saya Pengen mendengarkan terus Benar enggak dilarang gitu Oh gitu Itu dari sumbernya mana Saya belum tahu Iya iya Jadi diam-diam mendengarkan radio Iya mendengarkan Makin lama saya keraskan radio Istri saya sampai Marah-marah biarin Saya bilang Iya Mungkin istri saya takut Kalau saya nanti Enggak tukang doa Enggak dapat amplop Oh gitu Mungkin begitu ya Mudah-mudahan tidak Mas Mudah-mudahan tidak Iya Kemudian setelah itu Mulai tertarik dengan Saya tertarik Mas Di antara setelah saya habis Mantu ya katanya Mas Iya Itu saya terbuka Jadi saya ketahuan apa Kesalahan saya Kesirikan-kesirikan saya itu Saya sudah tahu Saya mengurus diri saya sendiri Jadi setelah itu Saya kalau gak mendengarkan radio MTA itu Satu kali aja Rasanya kayak lapar saya Mas Laper ya Iya Mendengar Pak Ustaz Sukino itu Aduh ya Allah Bener saya ini Dari hati saya bener nih Mas Bahkan sampai sekarang aktif Sekarang sudah mulai Sudah meninggalkan Dulu menjadi Pemimpin Iya Dalam hal-hal yang semacam itu Tapi sekarang meninggalkan Bagaimana bagisinya Pak Insya Allah Sebelum saya masuk MTA seutuhnya Saya dari sedikit meninggalkan Yasinan dulu Hmm gitu ya Meninggalkan Yasinan Terus Kalau saya diundang kendurian Iya Anak menantu saya Saya suruh dulu Dari sedikit Wakil Wakil dulu Wakil dulu Setelah begitu Terus sampai sekarang Mas Saya mempersiapkan dulu Istilahnya pasang kuda-kuda Untuk Kapan saya masuk MTA Oh gitu Saya masuk MTA Harus Berani seutuhnya Siap dulu Nah insya Allah Lagi tanggal 8 mungkin saya Melihat itu ada cabang MTA Ini ketemu saya bilang Langsung bergabung Langsung bergabung Masuk Alhamdulillah Temu sama Pak Driono Ditunjukkan Alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata saudara-saudara kita di MTA Baik Baik sekali Alhamdulillah Ya pengalaman yang luar biasa Harus punya keberanian Pak Berani tentang apa Mas Berani untuk meninggalkan hal-hal yang Insya Allah berani siap Bahkan berani apa yang ada tantangan apa saja Berani insya Allah Kita dukungannya Mas Insya Allah Saudara kita disini 6.000 mendukung Bapak Insya Allah Terima kasih Pada saudara-saudara kita Baik terima kasih Pak Darno Sebenarnya kita Lebih Nantinya akan Lebih banyak bercerita di lain waktu Karena kita akan segera mengikuti pengajian akan pagi Baik terima kasih Pak Darno Salam untuk keluarga di rumah Salam untuk saudara-saudara Semoga istiqomah Sampai Akhir kehidupan kita Terus istiqomah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih